Pemirsa anggaran belanja tidak terduga, BTT Pemka Bangli untuk penanganan COVID-19 mulai menipis. Dari 40 miliar rupiah total anggaran yang dialokasikan, saat ini tersisa 10 miliar rupiah. Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Darah BKPAD Bangli, Iketut Triang mengatakan, semula Pemka Bangli mengalokasikan 40 miliar rupiah untuk penanggulangan COVID-19. Dana itu telah disalurkan ke sejumlah OPD sebesar hampir 30 miliar rupiah. Sesuai data yang dimilikinya, pengamperhan dana tersebut terakhir kali dilakukan pada 7 Juli 2020. Hingga saat ini belum ada ampera lagi, itu yang terakhir sekarang masih tersisa 10 miliar rupiah lebih. Riang mengaku tidak tahu pasti apakah anggaran yang disalurkan ke OPD sudah penuh digunakan atau masih ada sisa, sebab pihaknya belum menerima laporan rincian penggunaannya dari masing-masing OPD. Mantan Kepala Inspektorat Bangli itu juga tidak bisa memastikan apakah sisa anggaran 10 miliar rupiah cukup hingga akhir tahun. Sebab pihaknya belum mengetahui kebutuhan dari masing-masing OPD. Dengan sisa anggaran yang sekarang sudah menipis, ada rencana melakukan penambahan anggaran. Namun mengenai berapa besarannya belum bisa dipastikan. Berdasarkan informasi yang diterima, rencananya akan ada dana 14 miliar rupiah yang bersumber dari dana insentif daerah DID. Dana tersebut akan dialokasikan sebagian untuk penanggulangan COVID-19. PMK untuk datangnya uang itu sudah ada. Ia menegaskan dana DID ini belum masuk dalam anggaran, sebab KUA PPA sudah diserahkan ke DPRD dua minggu lalu, sementara informasi rencana dana DID itu datang belakangan. Balipos melaporkan.